Intro Bapak Ibu Saudara Saudaraku Senang sekali saya bisa menyapa Saudara Saudara Bapak Ibu semua Dan kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan Dan berkat untuk kita Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Masmur Pasal 78 ayat 1 sampai 4 Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Mari berdoa Bapak yang baik kami bersyukur sekali Karena engkau tidak pernah meninggalkan kami Dalam keadaan apapun engkau selalu bersama dengan kami Dan kami percaya Bapak sampai hari ini dan yang akan datang pun Engkau bersama dengan kami Dan hari ini ya Bapak kami hendak membaca firman dan mendengarkannya Mohon engkau mengurapi kami dengan roh kudusmu Sehingga kami dimampukan untuk menangkap kehendakmu Dan kami terus berusaha untuk melakukannya Bersabdalah ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Kitab Masmur Pasal 78 ayat 1 sampai 4 Demikian bunyinya Pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsaku Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purba kala Yang telah kami dengar dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah kita semua yang suka Mendengarkannya Dan yang memelihara Dalam kehidupan kita Sehari-hari Haleluya Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan semua anak-anak Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisah ini Al-kisah Zaman dahulu kala ada seorang raja angkuh dan sombong Dia menggunakan kekuasaannya Untuk membuat orang lain takluk dan takut Dia juga menggunakan kebesarannya Untuk membodohi orang banyak Dia juga mempengaruhi orang banyak Untuk selalu menuruti perkataannya Tanpa bertanya alasan Dan atau mempertanyakan logikanya Walaupun suatu kali yang memberi kepada seseorang Maka tujuannya adalah agar orang tersebut takluk Dan menuruti saja Kehendaknya Tanpa pemikiran kritis Dan sampailah pada suatu masa Seluruh rakyat Tak lagi memiliki keberanian Untuk menentang dan berpikir kritis Dan raja semakin gila hormat Raja memanggil seorang tukang jahit Menyuruhnya membuat baju yang sangat-sangat istimewa Dan baju ini haruslah Belum pernah dilihat oleh orang lain sebelumnya Tukang jahit Kebingungan Dan kemudian Memutuskan Menjahitkan Sebuah baju Yang belum pernah Dilihat oleh orang lain Raja disuruh mencobanya Sambil Tukang jahit berkata Tuhanku Hanya Orang pandai Yang dapat melihat Baju ini Yang begitu indah Tiada taranya Sebenarnya Raja tidak melihat Baju yang dikenakannya Ia hanya melihat Tubuhnya yang telanjang Namun Karena khawatir Dibilang tidak pandai Maka Raja pun mengagumi Baju tersebut Lalu Raja bertanya Kepada para perias Dan pengawalnya Dan Karena takut Mereka pun menjawab Bahwa baju itu begitu indah Demikianlah Saudara-saudara Semua orang mengatakan Bahwa Raja mengenakan Baju yang indah Walau sesungguhnya Raja telanjang Raja Berjalan Keluar istana Dengan Baju Indahnya Semua orang yang selama ini Takut pada Raja Dan telah terbiasanya Menurut saja Bersorak Sorai Melihat Raja Telanjang Raja yang telanjang Tetapi disana Ada sekelompok Anak kecil Yang Hatinya Masih Lurus Dan Murni Lugu Lalu Reka Berteriak Raja telanjang Tidak tahu Malu Begitu Mereka katakan Berulang-ulang Raja pun Terdiam Lalu Lari Kedalam Istana Karena Malu Dan Semua orang pun Terdiam Saudaraku Bapak Ibu Dan Anak-anak Jika kita Diberi Kesempatan Untuk menjadi Seorang yang Memiliki Kedudukan Sehingga Akan banyak Atau akan Ada orang Yang mendengar Suara kita Apakah Yang hendak Kita Suarakan Suara Kebenaran Atau Suara Arogansi Jika itu Suara Arogansi Mudah-mudahan Jangan Sampai Kita justru Dipermalukan Oleh Keterbatasan Dan Kebodohan Kita Sendiri Seperti Raja Di atas Jika kita Suka Orang Di sekitar Kita Menjadi Bodoh Bukankah Kita Sedang Menunjukkan Bahwa Kita Sendiri Bodoh Sekali Lagi Mudah-mudahan Kita Tidak Memilih Untuk Menjadi Seperti Raja Di atas Atau Rakyat Bacaan Masmur 78 Ayat 1 Sampai 4 Itu Seperti Yang kita Baca Tadi Justru Memperlihatkan Bosang Pemasmur Itu Menghendaki Umat Belajar Dan Mendengarkan Tentang Bagaimana Tuhan Yang Maha Kuat Telah Ikut Serta Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Nenek Moyang Mereka Artinya Yang selama Ini Berperan Saudara-saudara Dalam Kehidupan Mereka Sejak Jaman Purbakala Adalah Tuhan Bukan Karena Kehebatan Dan Kepandaian Mereka Belaka Ayat 4 Artinya Tuhan Tidak Melihat Seorang Yang Hebat Dan Pandai Dari Apa Yang Kelihatan Melainkan Hatinya Karena Semua Yang Telah Terjadi Ini Segala Kelepasan Dan Kebaikan Bahkan Keajaiban Yang Telah Dialami Oleh Umat Allah Pada Masa Dahulu Sampai Sekarang Itu Semua Adalah Karena Allah Yang Berperan Penuh Atasnya Saudaraku Bapak Ibu Dan Anak Anak Itulah Yang Menyebabkan Mengapa Kita Sebagai Umat Allah Menempatkan Ia Menjadi Yang Utama Dalam Kehidupan Kita Biarlah Hati Kita Yang Utama Mengutamakan Allah Dan Biarlah Kita Menjadi Bijak Karena Menyerahkan Diri Dipimpin Oleh Allah Dalam Keadaan Ini Yang Sekarang Ini Tidak Menentu Kita Akan Menggunakan Segala Daya Untuk Tetap Bertahan Sehat Dan Terhindar Dari Covid Juga Tetap Bekerja Sebagaimana Mestinya Namun Saudara-saudaraku Bersamaan Dengan Itu Kita Juga Tetap Membiarkan Diri Mendengarkan Pimpinan Tuhan Sehingga Dalam Tantangan Kehidupan Ini Kita Tetap Mendapatkan Kekuatan Pertolongan Dari Tuhan Dan Penghiburan Dari Allah Yang Sungguh Menguasai Hidup Kita Di Dunia Ini Anda Dan Saya Tidak Seperti Raja Yang Sombong Itu Atau Seperti Rakyat Yang Menurut Saja Karena Kita Ini Adalah Orang-orang Yang Rendah Hati Dan Mau Terus Mendengarkan Pimpinan Tuhan Dan Hanya Mau Menuruti Kehendak Dan Pimpinannya Bersukalah Kita Yang Demikian Yang Mau Rendah Hati Selalu Dan Mendengarkan Selalu Pimpinannya Amin Selalu